Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkenalkan kami dari kelompok 6 yang akan membahas tentang lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar 1945. Ada pun anggota pembuat dari makalah dan presentasi ini yalah Muhammad Farantaruna dan saya sendiri Muhammad Raffi Fauzan. Silakan Muhammad Farantaruna untuk menjelaskan. Oke, terima kasih kepada Muhammad Raffi Fauzan. Kita langsung aja kepada pembahasan. Yang pertama ini yang kita bahas adalah lembaga negara. Definisi lembaga negara itu sendiri adalah institusi negara yang secara langsung itu diatur dan memiliki kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Lembaga negara ini dibagi ke dalam dua waktu yaitu waktu sebelum amendement dan sesudah amendement. Waktu sebelum amendement itu kurang lebih ada lima lembaga negara yaitu DPR, Dewan Perwakilan Rakyat, Presiden Wakil Presiden, MA, Makam Agung, DPR, Dewan Perwakilan Agung, dan BPK, Bandung Pengawas Keuangan. Sesudah amendement itu beberapa ada yang ditambah seperti MPR, MPR itu adalah Majelis Perwakilan Rakyat, DPR, Dewan Perwakilan Rakyat, DPD, Dewan Perwakilan Daerah, MA, Makam Agung, Presiden Wakil Presiden, MK, Mahkamah Konstitusi, dan BPK, Badan Pengawasan Keuangan. Yang pertama kali akan kita bahas tentu lembaga negara yang bisa dibilang baru karena muncul sesudah amendement, yaitu MPR, Majelis Perwakilan Rakyat. MPR ini sendiri adalah lembaga legislatif yang bicameral, yang merupakan salah satu lembaga tinggi negara dalam sistem ketatan negara Indonesia. Sebelum reformasi, MPR merupakan lembaga tertinggi negara yang menjalankan kedaulatan rakyat Indonesia. MPR dianggap sebagai penjelmaan seluruh rakyat Indonesia karena terdiri atas seluruh anggota DPR, utusan daerah dan utusan golongan. Selanjutnya yang kedua ada DPR, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat. Salah satu lembaga tinggi negara dalam sistem ketatan negaraan di Indonesia yang merupakan lembaga perwakilan rakyat. DPR ini terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum. Fungsi DPR, yang pertama ada fungsi legislasi, yang kedua ada fungsi anggaran, dan ketiga ada fungsi pengawasan. Hak-hak-hak ada empat. Pertama, hak-hak. Kedua ada hak-hak yang tidak tinggi di tas dan empat tahap yang tak akan dapat. Yang ketiga ada lembaga negara DPD atau Dewan Perwakilan Daerah. Lembaga tinggi ini, lembaga tinggi negara ini dalam sistem ketatan negara Indonesia yang anggotanya merupakan perwakilan dari setiap provinsi yang dipilih melalui pemilihan umum atau pemilu. Dewan Perwakilan Daerah atau DPD lahir pada tanggal 1 Oktober 2004 ketika 128 anggota DPD yang terpilih untuk pertama kalinya dilantik dan diambil sumpahnya. Anggota DPD juga merupakan anggota MPR. Fungsi DPD, yang pertama adalah pengajuan usul, dan yang kedua adalah pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang tertentu. Tugas-tugas DPD atau Dewan Perwakilan Daerah, yang pertama adalah mengajukan rancangan Undang-Undang kepada DPR, yang kedua ikut membahas rancangan Undang-Undang, yang ketiga memberi pertimbangan kepada DPR, dan yang keempat dapat melakukan pengawasan Undang-Undang dan menyampaikan hasil kepada DPR. Selanjutnya akan dibahas oleh Muhammad Rafiq Ojan kepada Muhammad Rafiq, silakan. Oke, selanjutnya ada, di sini ada Presiden. Apa sih Presiden itu? Presiden ialah Kepala Negara sekaligus Kepala Pemerintah Indonesia. Nah, sebagai Kepala Negara, Presiden adalah simbol resmi negara Indonesia di dunia. Sebagai Kepala Pemerintahan, Presiden dibantu oleh sebagai Presiden dan Menteri-Menteri dalam Pabinet, memegang kekuasaan eksekutif untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintah sehari-hari. Mulai dilanjut? Oke. Lalu, ada Wakil Presiden, yaitu membantu Kepala Negara sekaligus Kepala Pemerintahan Indonesia yang bersifat luar biasa dan istimewa. Sebagai membantu Kepala Pemerintahan, Wakil Presiden adalah pembantu Presiden yang kualitas bantuannya di atas bantuan yang diberikan oleh Menteri, memegang kekuasaan eksekutif untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintah sehari-hari yang didelegasikan kepadanya. Lalu ada Mahkamah Agung, lembaga negara yang memegang kekuasaan kehakiman di Indonesia. Menurut Pasal 24 Ayat 2, kekuasaan kehakiman Mahkamah Agung membawahi peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, serta peradilan tata usaha negara. Ada pun tugasnya, yaitu yang pertama, mengawasi jalannya pengadilan di semua lingkungan peradilan. Yang kedua, membuat atau membentuk peraturan sebagai perlengkap untuk mengisi kekosongan hukum yang diperlukan bagi kelancaran jalannya peradilan. Selanjutnya ada Mahkamah Konstitusi, lembaga tinggi negara dalam seseorang petata negara di Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan MA. Tugas MK, yang ada empat. Yang pertama, mengadili tingkat pertama dan terakhir untuk menguji undang-undang terhadap UUD. Yang kedua, memutus sengketa kewudangan lembaga negara yang kewudangannya diberikan UUD. Yang ketiga, memutus pembubaran partai politik dan menyelesaikan perselisihan tentang hasil pemilu. Yang terakhir, wajib memberikan putusan atas pendapat TPR terhadap pelanggaran presiden dan wakil presiden menurut UUD 1945. Nah, yang terakhir, ialah badan penguasaan keuangan atau disingkat BPK. Lembaga tinggi negara dalam sistem ketentangan Indonesia yang memiliki kewenang meriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Menurut UUD 1945, BPK merupakan lembaga yang bebas dan mandiri. Nah, tugas BPK di sini ialah pemeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga negara lainnya, bank Indonesia, badan usaha milik negara, badan layanan umum, badan usaha milik daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara. Ya, terima kasih. Terima kasih untuk presentasinya. Kurang lebih mohon maaf, kamu campuran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati.